Orang nelayan bernama Mawi, 72 tahun meninggal dunia. Setelah perahunya ditabrak, kapal nelayan jarik di arah timur Pulau Kalimambang, Belitung. Meski sempat ditolong oleh ABK, KM Berkasari Laut, nyawa warga asal desa Juru Seberang itu tidak bisa diselamatkan. Saat ini kasus tersebut pun masih ditangani oleh Satpol Airut Polres Belitung. Dan informasi lebih detailnya terkait penanganan kasus ini akan dilaporkan oleh reporter pos Belitung. Kami sudah terhubung bersama Rekan Dede Suhendar di sana. Silakan Rekan. Baik, DLN Tribunar bisa kami sampaikan seorang nelayan bernama Mawi yang berusaha 72 tahun menyatakan mendengar dunia. Usai perahunya ditabrak oleh kapal nelayan jaring yang bernama KM Berkasari Laut pada hari Rabu siang kemarin. Kejadian bermula saat korban bersama istrinya sedang memancing menggunakan perahu mereka di sekitar arah timur Pulau Kalimambang, perairan laut Kabupaten Belitung. Kemudian tiba-tiba KM Berkasari Laut yang merupakan kapal nelayan jaring menuju perahu mereka dan tiba-tiba menabrak di bagian samping kamar. Akibat kejadian tersebut, Mawi langsung terjatuh ke laut dan sempat ditolong oleh ABK dari KM Berkasari Laut. Berdasarkan keterangan dari kapten kapal yang bernama Fira, korban setelah ditolong dari Tenggelam Menteri Laut sempat berbicara dengan mereka. Namun berserang beberapa menit kemudian, tiba-tiba korban merasa sesak di bagian dada dan kemudian meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, kapten kapal memutuskan untuk membawa korban berserta istrinya, berikut juga perahu mereka, untuk merapat di dermaga Pelabuhan Tanjung Pandan. Jajaran Satpol Air Polis Betung yang mendapat laporan langsung bersiap menyevokasi jenazah menggunakan ambulans dari Polis Belitung untuk membawa jenazah ke ruang jenazah Ersudia Marsidi Junono. Setelah dilakukan pisu bagian luar, jenazah langsung dibawa pihak keluarga untuk disemayamkan. Menurut Kasat Pol Air Polis Belitung, AKP M Seripudin Ginting untuk sementara ini, kasus tersebut masih ditangani oleh jajarannya. Menurutnya, keterangan sementara dari kapten kapal KM Berkasari Laut, ia tidak melihat posisi perahu dari korban yang berada di depan haluan. Dikarenakan haluan bagian depan mereka terlalu tinggi, sehingga pemandangan itu tertutup di bagian depan. Demikian, ya. Baik. Tribulus terkait insiden ini juga, Rekan Dede sudah mendapatkan keterangan dari Kasat Polairut Polres Belitung, AKP M Seripudin Ginting. Berikut liputannya. Bang. Ternologis mana? Jadi, ternologisnya hasil dari pemeriksaan kita sementara, keterangan kaptennya. Jadi, si kapten ini Pak Pak, siapa Pak? Piret. Dia tidak melihat bapak itu mancing sama istrinya depan itu. Alasan dia karena lingginya itu terlalu tinggi, gitu. Itu saja sih. Jadi, ditabrak mana? Ditabrak. Ditabrak, ya. Setelah ditabrak, baru dia tahu ada ini. Terjatuh, bapaknya ditolong, dinaikkan ke kapal dia. Pada saat, udah sempat berbicara antara kapten dengan Pak itunya, yang si korban. Setelah dia ngobrol-ngobrol, di dalam kebunan merasa sesak, sesak. Baru situ ketahuan dia sudah. Sekarang, pas terakhir. Untuk korban, orang menang, dan? Untuk korban, orang luluk dalam? Orang merang, ya. Namanya? Namanya Pak Mawi. Umurnya sekitar 72 tahun. Untuk kejadian sendiri, kita jam berapa? Dan... Di mana? Nanti kita nerima laporan lebih kurang sekitar jam... Jam tiga... Eh, jam empat belas, ya. Lebih kurang empat jam empat belas. Itu lokasinya ini? Lokasinya di Timur Kalimambang. Timur Kalimambang. Pas kejadian itu, korban ini mancing atau gimana? Mancing. Jadi keterangan dari si ibunya, dia mancing suami istri. Sampai dia berkata, Duh, Duh, Pak Pak, Pak Pak, Pak Pak, Pak Pak, Pak Pak ini juga kita. Ternyata setelah kita ngompermasin kaptennya, memang kaptennya itu gak ngeliat. Tidak tahu bahwa ada kapten itu di depan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah menonton.